Di awal 2022, publik dikejutkan dengan persoalan lembaga riset Indonesia yang prestigius, yakni Lembaga Biologi Molekuler Eichmann. Ratusan penelitinya diberhentikan setelah dilebur ke dalam badan riset dan inovasi nasional alias BRIN. Dari ratusan peneliti, sebagian adalah anggota tim peneliti vaksin merah putih, vaksin yang diminta Presiden Jokowi Dodo pada Agustus 2020 untuk dikembangkan tujuh lembaga riset, yakni Eichmann dan sejumlah perguruan tinggi. Vaksin dengan strain Indonesia yang kita namakan vaksin merah putih, yang dikerjakan oleh konsorsium nasional kita yang melibatkan lembaga biologi, molekuler Eichmann, kemudian perguruan tinggi-perguruan tinggi, dan juga lembaga-lembaga penelitian kita. Langkah pelemburan menulai kritik, karena di saat riset tengah dirampungkan, justru terganggu dengan gejolak internal para peneliti yang berkurang karena proses politik birokrasi. Perlambatan ya, karena RE-nya kan tidak bisa diteruskan. Jadi hanya tinggal saya, kemudian ada satu Pak Tejo, kemudian ada mungkin ada satu atau dua yang masih sementara ini bertahan, tapi tidak lama. Kami sudah hampir menyelesaikan 100% R&D-nya, karena hasil terakhir itu sudah bisa diterima oleh industri. Saat ini posisinya adalah tinggal pembahasan antara biopharma dengan BRIN tentang pembiayaan proses selanjutnya. Tapi soal ini dibantah Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko. Handoko menyatakan hanya ingin menata birokrasi Eikman yang mesti disiplin karena kini sepenuhnya berada di bawah BRIN. Menurut Handoko, masalah utama adalah para peneliti di Eikman tak punya kejelasan status sebagai aparatus sipil negara atau ASN. Eikman itu masuk ke BRIN. Jadi, saya sejak lama sudah tahu bahwa ada masalah dengan kelembataan Eikman ini. Dan itu yang bisa dan memang berpengaruh pada bagaimana kita bisa memperlakukan para riset, termasuk yang PNS, yang ada di Eikman. Karena itu sudah terjadi sejak lama, karena waktu saya kembali, saya juga berupaya membantu khususnya ya, status para peneliti yang memang itu di bawah binaan Liti ya. Ya, bukan mandiri loh ya. Eikman itu sudah tahun dapat dana BPN. Bulan kemarin kan juga di bawah saya ya. Di dunia riset internasional, nama Eikman bukan sekadar urusan birokrasi. Namun ini merupakan prestis peneliti Indonesia di komunitas riset dunia. Lantaran produk penelitiannya yang dikenal di jurnal-jurnal internasional. Apalagi yang tengah dikerjakan saat ini, menyangkut urusan pandemi COVID-19 yang tengah melanda dunia. Grup dinamiknya oke banget. Kerjasama internasional sampai sekarang bagus. Dan publikasi internasionalnya sesabrek. Kemudian pemerintahan sanggih, iya, kualitas SDM oke, bidang ilmu banyak. Kemudian manfaat untuk masyarakat jelas. Dan ya, etikanya terpelihara. Jadi kalau untuk saya melihatnya, terutama di, ini adalah suatu tim yang bagus, bisa dikatakan the winning team, Provera, di rupa sangkot. Kemudian kalau dibandingkan, misalnya riset item Provera itu 141, kemudian pasangkotnya lebih tinggi lagi. Menurut anggota Komisi 7 DPR yang membidangi energi dan riset, riset bukanlah soal birokrasi. Apalagi riset penting yang tengah dikerjakan, vaksin merah putih. Birokrasi bisa diselesaikan setelah perintah presiden selesai dikerjakan, lembaga Eichmann. Terkait amanat strategis Eichmann untuk mengembangkan vaksin merah putih. Paling tidak, sampai vaksin merah putih selesai dari Eichmann, ya kan? Barulah ditata. Dan biarlah, sampai betul-betul sit dari Eichmann yang dikirim ke biopatma, kalau tiba-tiba ekosisi Eichmann merubah, saya khawatir mandat ini. Memang tak cuma Eichmann yang membuat vaksin merah putih. Ada enam lembaga lain yang juga terlibat. Tapi, yang ditunggu badan penguas obat dan makanan serta produsennya Bio Farma adalah milik Universitas Ailangga dan lembaga Eichmann yang sudah hampir selesai penelitiannya. Tim deputang, kompastifit.